R.C.T.I.LAYAR DRAMA INDONESIA untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Tukang Ojek Pengkolan setiap hari hanya di R.C.T.I.LAYAR DRAMA INDONESIA Ini ibu. Oh iya. Ini uangnya ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa buah, mas. Iya, enggak. Berapa bungkus? Lima. Waduh. Duh, keperik, Ben. Bukannya alhamdulillah mana waktu? Eh iya. Alhamdulillah. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil. Jadi sekarang saya ingin menjelaskan macam-macam paragraf dalam sebuah wacana. Jadi biasanya di dalam... Mana, Fadil? Kenapa, Mie? Ini, tolong bantuin Umi bikin sebuah. Ada yang pesen lima bungkus biar cepat, yuk. Gak bisa, Mie. Fadil lebih bikin video buat tukang sekolah. Hana! Hana lagi ngevidean si Fadil. Pak Is! Is! Ya, gue juga tadi mikirnya begitu. Hmm. Is! Wah, cuy. Tadah. Kenapa, Mie? Kamu lagi sibuk? Iya. Sibuk telponan? Ini lagi telponan sama temen biasa. Ngomongin masalah bisnis. Ya udah deh. Emang kenapa, Mie? Tadinya, Umi mau minta tolong bikin sebuah lima bungkus. Ada yang pesen tuh biar cepat. Waduh, gak bisa. Mie, Fadil lagi telponan sama temen. Ngomongin masalah bisnis. Jadi gimana, cuy? Lah, terus ke Pre-Band. Lu gak bisa, porak. Mas. Mas. Maaf, agak lama gak apa-apa ya. Oh, iya gak apa-apa, Mbak. Soalnya anak-anak saya gak ada yang bisa bantuin. Oh, iya gak apa-apa, Mbak. Saya juga lagi telpon temen saya. Bahas bisnis juga kayak anak saya. Oh, enggak, Mbak. Temen saya lagi curhat. Oh. Jam segini baru dateng dari mana? Eh, rumah mertua gue. Temu Pak Dana apa, Sasi? Sasi? Ciee! Nah, gak usah pake cie-ciean. Gue ke rumah mertua gue ketemu Sasi. Urusan lo berdua. Nah, ngapain? Nih, gelang bakal si Adi sama si Anto. Nih, nih, Anto nih. Wah, lucu, Jak. Berapaan ini? Kata si Sasi sih, gratis. Wih, Sasi itu cara bisnisnya jago. Dia bikin gini-gini, gini-gini nih, untuk merebut hatinya ocak dari Sirena. Wah, josa. Nih, nih. Ada namanya? Ada. A-D-I. Selamat. A-D-I yuk. Dibaca Adi loh. Lagian pake ngeledek gue loh nih. Wah, adi yuk bisa. Selamat lo, sekolah nampak kemana lo. Ya. Mbak, bayarnya pake geber malet ya. Oh, iya. Ya, sama-sama. Udah, Mek. Udah. Oh, ya udah. Halo, Mbak. Kok saya capek nih jualan sebuah, gak ada yang bantuin. Hah, kan Mbak Mira anaknya tiga, masa gak ada yang bantuin? Iya, lagi pada sibuk semua. Apalagi Faiz tuh. Sibuk banget bisnis sama temen-temennya. Ya, bagus itu, Mbak. Masih muda tuh udah mikirin bisnis teripada. Ntar udah tua, gak tau mau bisnis apaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok, lagi ada tamu ya? Eh, kagak itu. Babes saya pulang, Mbak. Tapi kok suaranya kayak banyak orang gitu di situ? Iya, Mbak. Ada Pak Odi sama Babes Naim juga. Iya, berarti itu tamunya. Udah dulu ya, Pak? Iya, deh. Yui, makan ngomilin ini. Kita mau makan ubi, nih. Maaf, Be. Udah lagi banyak pesenan. Di rumah lo lagi, Im. Wah, jangan. Gue sengaja bawa ubinya kesini. Biar gak bakar di rumah gue. Emang kenapa? Kalau bakar di rumah gue, habis sama Sinta Judin. Udah tuh, di rumah saya aja, Beji. 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 Hehehe. Jauh amat rumah lo. Di sekolah bumi. Assalamualaikum. Bibu. Bibu. Ispah, baru aja tidur, jangan teriak-teriak, Mak. Iya, Mak. Apa? Bab-bab kan gak tau. Lagian ngapain pulang sih? Ini belum waktunya makan siang. Anto kalau ada bab-bab suka denger suaranya, nanti malah bangun. Bibu jadi gak bisa masak, loh. Aduh, mau pulang aja, meni ribet. Nih, bab-bab cuma mau ngasih ini. Aduh, ngapain sih? Beli-beli gelang segala. Sayang, uangnya, Mbak. Mending ditabung. Ini gelang, tulisannya nama Anto. Nengsasi lagi usaha bikin gelang. Ya, tetap aja beli kan, pakai uang kan. Kan sayang, Mbak. Mendingan buat Anto nanti uangnya ditabung, buat dia sekolah di playgroup. Gratis, lagi promo. Oh, gratis. Ih, lucu. Ini bukan gratis aja, bilang. Eh, iya, ada namanya Anto. Anto. Yul, ngapain bapak masih di sini terus? Udah sana berangkat, warjek lagi. Nanti Anto malah bangun, Bibu yang ribet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tis, Yul. Boleh gak bapak ikut tumpang bakar ubi di sini? Sama babes, sama pahjemuran. Kek, Pak. Perginya mah mancing, tapi pulangnya dapet ubi. Bukan, dapet beli dari Mbak Yuni. Boleh gak? Yaudah, boleh. Ayo, nanti sebantuin. Eh, ngapain babab bantu-bantuin? Udah sana, berangkat lojek. Biar Bibu aja yang bakar itu ubinya. Katanya Anto lagi tidur. Yang nemenin Anto siapa? Eh, dia emang udah biasa. Kalau tidur, Bibu tinggal, masa. Kalau ada babab di sini yang gak biasa, nanti malah bangun, nangis. Bibu jadi gak bisa ngapa-ngapain. Udah, sana sana-sana ngojek. Udah, ngecek aja sana. Iya, iya. Biar Bapak yang ngajakan si Anto mah kalau lo bangun. Eh, Pak Wajib. Permisi, gober. Permisi, gober. Siapa yang pesen gober, Kang? Mbak Serena. Oh. Software ya? Bukan, Mbak. Saya gober. Udah bayar pake gober walet ya. Makasih. Sama-sama. Ya ampun, Teh Sri. Dari tadi beresin ruang TV gak selesai-selesai? Ini, Teh. Lagi seru gosipnya. Ya. Teh Serena gak jadi pergi. Pergi kemana? Kan tadi dijemput gober. Oh, bukan. Ini nganterin sob buah. Teh Serena beli sob buah di mana? Beli di mananya? Lupa. Oh, Abi Umi. Ih, hari itu mah dekat. Kenapa harus pake gober? Mending gak minta tolong sama Kang Ojak aja. Wah, saya gak tau. Tau gitu, minta tolong Bang Ojak aja. Kagak bisa gue. Ih, minta ajarin Sasi toh. Ih, Sasi juga baru belajar. Nuh, itu pas cocok. Lu gak bisa, Sasi. Gak bisa. Enak, Sasi. Cocok apaan? Lu kok cocok apaan? Nih, gini. Lu kan sama-sama gak bisa nih. Lu belajar nih. Bikin gelang-gelangan bareng. Berdua. Ntar lu pas bikin toh. Perentilan-perentilannya pura-pura lu jatuhin. Nutik. Nah, ntar kan Sasi ngambil. Lu ngambil. Teh, 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 teh. Tidak. Ya, gak gitu. Iya, aneh. Itu menciptakan momen romantis. Lihat, just. Tatapan-tatapan gitu. Josi, ya, nak? Kaget, mukanya beda. Lalu. Kita lanjut lagi setelah telepon yang berikut ini. Ya, Kak Asman. Ngapain sih, Kak Asman telepon? Tau. Halo, Roman. Halo, mamasku. Eh, Belgedes. Lu ngapain nelpon gue pake HP-nya Kasman lu? Mau jebak gue lu? Ya, bukan jebak, mamasku. Kan handphone aku dikamu. Gimana sih, cuy? Gimana handphone aku? Udah laku belum? Udah tenang aja. Ini udah ada yang nanyain. Ntar siang ketemuan. Waduh, good, good, good. Pokoknya dari aku 500 ribu ya. Iya, udah tenang aja. Udah, lu gak usah nelpon gue mulu. Kasian tuh HP-nya Kasman. Ntar sinyalnya habis. Eh, pulsanya habis. Cuy, ambil air, cuy. Buat matiin, cuy. Eh, gue emang kompor meleduk. Ambil gedes. Cepat juga lakunya HP-nya si Jono. Langku apaan? Orang belum ada yang nawar. Ya, lu bilang ntar siang ketemuan, Kak. Malah ketawa lu kenapa. Gue sengaja bilang kalau HP-nya ada yang nawar. Gue males dengerin suaranya dia. Kemeresek. Jon, lu ngasih HP ke Mas Tur, minta DP nggak? Enggak lah. Lah, gimana sih? Aku udah minta DP itu. Emang harus gitu ya? Nah, iya Jon. Buat jaminan. Alah, iya, iya. Sipur kan mukanya kriminil. Takutnya handphonenya dibawa kapur gitu ya. Iya, bener. Kalau gitu, minjem handphonenya buat nelpon Sipur. Elah, nyesel gue ngasih ide begitu. Ntar, pulsa HP gue buras lagi. Udah, tenang aja. Kalau handphone aku laku kejual, aku ganti pulsa-nya. Bener gak? Iya, pencetin sekalian aku gak biasa mencetain penurah. Ini lah jember amat sampai pagi gue. Lo gak boleh begitu sama Ade sendiri. Ade apaan? Ya, itu kan si Jono udah diangkat anak sama ibu lo. Ah, ambil kede, su. Lo ngasih-ngasih ngomong-ngomong. Tuh, lo pake ngomong-ngomongin mulu. Nelfon nih. Halo, mamasku. Apa lo nelfon-nelfon gue lo? Mamasku, kan dalam hukum berniaga itu selalu ada strateginya. Ada namanya transaksi. Deal or no deal. Nah, sebagai tanda deal or no deal atau transaksi tersebut, harusnya kedua belah pihak sepakat untuk memberikan yang namanya uang muka atau DP. Gitu loh. Aturan dari mana itu? Waduh, mamasku. Mamasku taunya aturan lalu lintas aja ya. Gak tahu aturan badala berniaga, gak tahu ya. Makanya sering-sering baca buku, baca novel, baca majalah. Kalau ada pelang-pelang pinggir jalan itu, stumplet-stumplet, baca juga. Nanti ada tuh peraturan jual-beli, ada harus DP gitu. Belgedes, lo. Udah, lo tenang aja. Iya, ntar gue kasih DP kalau udah ada yang beli. All right. Wah, laku juga HP-nya si Jono. Ada yang nanyain tuh. Cepet amat. Iya. Ini udah ngasih harga lagi? Yaudah buruan, Sono. Lokasi DP-nya. Kasihanan si Jono. Mau makan nanti susah. Bisa lo ditorang, Sono. Iya, iya. Bien. S sino. Sa-uran. Sa-uran. Mabai nanti susah. Sabar it, ya. Teh. Hai. Bisa bekas.